Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Maka tak heran jika para mahasiswa asing ini menjiwai dan sangat ekspresif dalam bercerita. Betul sekali, tadi poin yang pertama untuk mengenal budaya kita, tapi juga sebenarnya ini juga buat kita juga. Kalau orang asing saja mau mengenal budaya kita, mereka belajar bahasa Indonesia, kenapa kita tidak? Selain Rusia, peserta lomba cerita Nusantara juga berasal dari Algeria, Suriname, India, Jerman, Mesir, Maroko, bahkan Kolombia. Tak hanya menceritakan dongeng legenda Nusantara, mereka juga tampil dengan mengenakan pakaian adat khas dari berbagai daerah di Indonesia. Mbak Yunur Sasongko melaporkan untuknya.